Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki kali ini, akan sangat membantu bagi panjenengan kaum laki-laki yang masih single dalam memilih pasangan, dan juga akan membantu panjenengan kaum perempuan untuk lebih bisa memahami dan mengenal berbagai kelebihan terpendam yang dimiliki. Inilah ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya dilihat dari garis tangan dan fisiknya menurut Primbon Jawa. Taukah panjenengan bahwa garis rezeki seseorang akan bisa berubah ketika dirinya sudah menikah dan berkeluarga? Ada yang semula rezekinya kurang bagus, kemudian meningkat pesat setelah memiliki keluarga, namun sayangnya, ada pula yang justru sebaliknya. Di dalam Primbon Jawa, pernikahan yang membawa rezeki untuk keluarga selain dapat diketahui dengan perhitungan weton juga dapat dilihat dari garis tangan dan bentuk fisik dari yang bersangkutan, di mana pada topik kali ini, adalah dari pihak sang istri. Berikut ini adalah ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya menurut Kitab Primbon Jawa, di mana pada urutan pertama, adalah bisa dilihat pada garis tangannya. Garis tangan istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya adalah yang memiliki garis penolong pada telapak tangannya, baik itu di sebelah kanan ataupun di kiri. Garis penolong, adalah garis yang sejajar dengan garis kehidupan seperti dapat panjenengan lihat pada gambar. Seorang wanita yang memiliki garis penolong tersebut, maka akan memiliki kehidupan pernikahan yang baik terutama dalam hal rezeki. Seorang wanita atau istri yang memiliki garis penolong, maka kehidupannya akan banyak ditolong oleh keberuntungan alam semesta. Hal itu otomatis juga akan membawa keberuntungan pula bagi suami dan keluarganya, dan semakin banyak garis penolong, maka akan semakin banyak pula rezekinya. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya menurut Primbon Jawa urutan kedua, adalah terdapat garis bangsawan pada salah satu atau kedua telapak tangannya. Panjenengan seorang wanita atau istri jika memiliki garis tangan bangsawan ini, maka diramalkan panjenengan merupakan sosok perempuan yang akan membawa kebaikan bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun seorang wanita, namun panjenengan akan selalu bisa untuk diandalkan. Garis tangan bangsawan pada telapak tangan seorang istri tersebut, juga dipercaya sebagai tanda bahwa suatu saat dirinya akan mampu mengangkat derajat dan martabat keluarga, terutama, dalam hal materi dan finansial. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya menurut Kitab Primbon urutan ketiga, adalah jika jari-jari tangannya dikatupkan, maka semua jarinya dapat tertutup rapat. Hal itu berlaku untuk kedua belah telapak tangan, jika hanya salah satu tangan saja yang bisa menutup rapat, maka artinya tidak termasuk dalam kategori pembawa rezeki. Jika seorang istri memiliki ciri yang demikian, artinya adalah dirinya mempunyai kemampuan yang bagus dalam mengelola uang, baik itu keuangannya sendiri, maupun keuangan dari jata belanja yang diberikan oleh suaminya. Jari-jari panjenengan yang rapat pada kedua belah tangan ketika disatukan, juga merupakan simbol bahwa rezeki yang panjenengan terima dari alam semesta ini tidak akan bocor dan habis terbuang percuma. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya menurut Primbon Jawa urutan keempat, adalah memiliki jidat yang lebar atau nonong. Jidat dalam budaya Cina kuno juga disebut sebagai gunung kemakmuran. Wanita atau istri yang memiliki jidat lebar, menonjol, dan bersih dari segala noda wajah, merupakan indikasi bahwa dirinya kelak akan membawa keluarganya menuju pada kelimpahan dan juga keberuntungan. Oleh sebab itu jika panjenengan memiliki jidat yang demikian, tidak usah disamarkan dengan poni apalagi sampai minder, jidat nonong panjenengan adalah magnet untuk menarik banyak rezeki dari alam semesta. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarga menurut Kitab Primbon Jawa urutan yang kelima, adalah memiliki warna mata yang jernih dengan alis yang melengkung. Sebenarnya, warna dan bentuk bola mata tidaklah membawa pengaruh yang signifikan dalam melihat suatu keberuntungan atau rezeki seorang wanita, namun yang memegang peranan penting, adalah kejernihan dari bola mata itu sendiri. Seorang istri yang memiliki bola mata jernih seperti layaknya seorang bayi, ditambah juga dengan alisnya yang rapih dan melengkung, dikatakan akan membawa kemakmuran bagi keluarga, bahkan juga bagi para asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami menurut Primbon Jawa urutan ke-6, adalah memiliki tahi lalat pada bagian hidung sebelah kanan. Apabila seorang istri memiliki tahi lalat pada hidung sebelah kanannya, maka menurut Primbon Jawa, dikatakan bahwa hidupnya akan penuh dengan kemudahan, artinya tidak perlu terlalu bersusah payah dalam mencari nafkah dan rezeki. Keberuntungan yang dimiliki oleh seorang istri tersebut, otomatis akan menular pada suami dan anak-anaknya, dan dengan cara yang sudah diatur oleh semesta, akan memudahkan usaha dan upaya suaminya untuk mencari nafkah dan penghidupan. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya urutan ke-7, adalah memiliki telinga yang bulat dan lebar, atau seperti bentuk telinga Buddha. Panjenengan seorang istri yang memiliki bentuk telinga demikian, adalah seorang yang membawa welas asih yang besar dan akan mampu menebar kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Seorang istri yang memiliki telinga bulat dan besar seperti telinga Buddha, juga dikatakan mewarisi suatu kebijaksanaan dan keberuntungan yang besar dari alam semesta, sehingga hal itu dapat memberi andil serta dukungan yang baik bagi sang suami dalam mencari rezeki. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarga menurut Kitab Primbon yang ke-8, adalah memiliki lubang pusar yang dalam. Dalam atau tidaknya suatu lubang pusar, dapat terlihat ketika panjenengan sedang dalam kondisi tubuh dengan berat badan yang ideal, karena pada seorang yang berlebih berat badannya, semua pusar akan terlihat dalam. Menurut Kitab Primbon Jawa, apabila seorang wanita memiliki lubang pusar yang dalam, maka dirinya akan memiliki jalan hidup yang lancar, selain itu juga akan jarang berhadapan dengan situasi yang menyulitkan. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarga menurut Kitab Primbon urutan ke-9, adalah memiliki tahi lalat pada telapak kakinya. Seorang istri yang memiliki tahi lalat pada bagian telapak kakinya, akan memiliki kesempatan yang besar untuk menikmati berbagai kesenangan duniawi, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Tahi lalat pada telapak kaki tersebut juga akan membawa keberuntungan dimanapun dirinya berada, bahkan dipercaya akan membuat suaminya mampu memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu pekerjaan. Ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarganya menurut Primbon Jawa urutan yang ke-10, adalah memiliki jempol kaki yang lebih panjang jika dibandingkan dengan keempat jari kaki yang lainnya. Seorang wanita yang memiliki jempol kaki yang demikian, maka kelak ketika dirinya menikah akan mampu membuka jalan rezeki dan keberuntungan bagi suaminya, bahkan tidak menutup kemungkinan dirinya sendiri akan bisa menghasilkan banyak pendapatan. Bentuk jari kaki yang demikian, juga mengindikasikan bahwa seorang wanita tersebut akan dicintai dan dipercayai oleh pasangan hidupnya, jika keduanya bisa saling bekerja sama, maka masa depan yang penuh dengan kemakmuran akan menjadi nyata. Itulah tadi video mengenai 10 ciri-ciri istri yang membawa rezeki untuk suami dan keluarga. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan panjenengan. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa rukun harmonis dan melimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!